MNUR dan Penny Suparno Meski secara tersirat arema versi MNUR Penny Suparno yang diakui PSSI Namun masalah tak berhenti sampai di situ PT Ankora yang sudah menggelotarkan dana akan melakukan perlawanan untuk mendapatkan restu sebagai pihak yang syah sebagai pengelola arema di Liga Premier Indonesia Di tengah calut marut pengelolaan arema ini, beberapa tim Liga Premier maupun Liga Super mencoba ambil kesempatan 8 pemain yang mundur diam-diam mulai didekati Meski baru sebatas gosip, kemungkinan mendapatkan pemain-pemain ini menjadi besar jika PSSI tidak meluluskan arema versi Ankora yang menjadi pengelola Kurnia Mega contohnya Penjaga gawang tim nasional ini kini digosipkan akan kembali pulang ke arema versi Liga Super Bukan saja Mega, arema Liga Super juga berniat memulangkan Denny Santoso, serta juga membuka pintu untuk Hendro Siswanto Selain arema, pelita jaya kabarnya juga meminati Hendro untuk diduetkan dengan Egy Melgiansha, kompatriotnya di tim SEGIMS 2011 lalu Sementara itu, Esteban Julian diberitakan tengah menjalin komunikasi dengan persibat balik papan Negosiasi bisa saja berjalan mulus jika PT Ankora yang masih memiliki hak atas Julian memberikan izin Yang paling panas tentu saja nasib duo Singapura, Noah Alamshah dan Emre Tuan Begitu tersiap kabar kalau ia mengundurkan diri dari arema, beberapa klub langsung menyatakan tertarik untuk mengambilnya Yang pertama persib Bandung, bukan kali ini saja mau meminati Along Dua musim lalu, Along sudah diincar Demikian juga saat bursa transfer awal musim ini Namun hingga jendela transfer ditutup striker tim nasional Singapura ini tetap memilih bertahan di arema Indonesia Untuk kali ini, peluang persib juga sangat kecil Selain masih menjadi pemain arema versi PT Ankora, kuota pemain asing Asia di persib hanya tertinggal satu jatah Sudah menjadi rahasia umum, jika ingin mengontrak Along juga harus menyertakan Emre Tuan di dalamnya Selain persib, persebaya Surabaya dikabarkan juga berminat kepada duo Singapura ini Negosiasi juga sudah dimulai Boleh jadi saat transfer putaran kedua dibuka 20 Maret nanti, persebaya akan terang-terangan memburu dua pemain negeri jiran tersebut Sementara itu mundurnya kurnia mega dari arema versi liga resmi PSSI membawa konsekuensi berat Kabarnya PSSI dengan tegas mencoret namanya dari daftar pelatnas tim nasional prapiala dunia yang saat ini tengah berlangsung di Batu Malang Tidak hanya mega, empat rekan lain yang semula terpanggil mengikuti TC Timnas, Hindrosi Suwanto, Dendi Santoso, Sunarto dan Ahmad Alvarisi juga terdepak dari skuad merah putih Keadaan ini makin memperjelas bahwa di setiap konflik yang terjadi, baik di federasi maupun manajemen klub, pemainlah yang menanggung dampak paling buruk Sudah lah nasib mereka terkatung-katung, hak pembela tim nasional juga ikut dirampas, miris dan menyedihkan Terima kasih sudah menyaksikan Mulai pekan depan, Galeri Sepak Bola Indonesia tayang lebih dini pukul setengah satu siang Terima kasih sudah menonton!